Peradangan yang memang disengaja oleh seseorang menyebabkan tubuhnya itu meradang terus. Badan gak enak, pegel-pegel, sendinya sakit, batuk pilek sering, pokoknya gampang banget sakit. Jadi kalau kita bicara tentang meradang atau oksidasi ini, itu penyakit yang nanti muncul itu banyak sekali. Mulai dari penyakit jantung, pembuluh darah, penyakit saraf, penyakit liver, obesitas. Jadi orang-orang yang menyimpan peradangan. Nah pertanyaannya kan nanti, itu sebabnya apa? Sebabnya apa kok bisa meradang kayak begitu, itu solusinya apa? Kan maksudnya begitu. Sebabnya apa, solusinya apa? Baik. Ada lagi yang kita sebut, tadi saya sempat awal bahas. Itu penuaan itu lah, yang perempuan-perempuan atau adik-adik itu yang mensnya lebih cepat tadi. Itu kan oksidasi sebenarnya, teroksidasi lebih awal atau mungkin penuaan lebih awal. Akibat dari itu semua, Bapak-Ibu sekalian, tentunya tidak sederhana sebenarnya. Kalau tadi kita bicara tentang oksidasi hati, oksidasi raga ini, dia juga akan menyebabkan peradangan. Aku, kita sering istilah atau mungkin bahasa-bahasa apa ya, di kalangan anak muda gitu. Aku meradang lihat dia itu. Aku meradang. Ya meradang apa ya sebenarnya? Hatinya kan. Hatinya itu meradang, teroksidasi gitu loh. Nah raga juga sama, ya. Jadi kalau kita bicara tentang meradang atau oksidasi ini, itu penyakit yang nanti, ya. Penyakit yang nanti, apa itu namanya, muncul itu banyak sekali. Mulai dari penyakit jantung, pembuluh darah, ya. Penyakit saraf, ya. Penyakit liver, obesitas. Ya, jadi orang-orang yang menyimpan peradangan, ya. Orang-orang yang menyimpan peradangan dalam dirinya, maka dia gak meradang terus gitu. Yang saya maksud sini bukan hal yang bersifat non-fisik, ya. Tadi kan non-fisik itu kan emosi, tapi yang saya bahasin adalah, kalau non-fisik tadi sudah jelas. Ya emosi-emosi, tapi saya maksud sini adalah peradangan yang memang disengaja oleh seseorang menyebabkan tubuhnya itu meradang terus. Ya. Badan gak enak, pegel-pegel, ya, sendinya sakit, batuk pilek sering, gitu kan. Pokoknya gampang banget sakit, ya. Nah orang kayak begini, ya, bisa, bisa, bisa kita sebut, ya, salah satunya memang tubuhnya banyak radangnya. Nah itu kan, tubuhnya sedang banyak radangnya. Nah pertanyaannya kan nanti, itu sebabnya apa? Sebabnya apa kok bisa meradang kayak begitu, itu solusinya apa? Kan maksudnya begitu. Sebabnya apa, solusinya apa? Baik. Salah satu penyebab atau penyebab paling besar, ya, atau paling dominan yang menyebabkan tubuh itu meradang itu adalah tingginya kadar gula. Tingginya apa? Tingginya kadar gula. 90 persen orang-orang diabetes itu atau non-diabetes sekalipun itu akan mengalami namanya lonjakan glukosa. Tiba-tiba gulanya ngelonjak. Pernah nggak ada tiba-tiba, bukan tiba-tiba, lagi makan sesuatu yang tinggi gula, ya, lalu habis makan itu lemes. Itu ngelonjak, dia tuh. Gulanya ngelonjak. Lemes, ya. Dan itu kita sebut dengan lonjakan glukosa. Nah, apa saja yang menyebabkan lonjakan glukosa ini banyak. Ya, saya nggak ada slide-nya. Tapi saya sebutkan saja. Semua produk pangan, ya, yang diolah, produk pangan yang diolah, bahkan menggunakan tambahan pangan sintetik misalkan, maka, dan tinggi kalori, tinggi gula, maka dia akan menimbulkan lonjakan glukosa. Kan sering banget tuh, kalau Anda sering lihat di kajian-kajian saya di Youtube atau di mana gitu kan, kayaknya dokter Zaidul Akbar ini anti banget sama nasi. Ya kan? Kalau lihat saya tuh, dokter makan nasi nggak ya? Dokter makan nasi nggak? Oh, saya makan nasi. Ya, cuman saya tahu cara makan nasi yang benar. Ya, cara makan nasi yang benar. Supaya saya butuh glukosa, saya butuh gula, cuman saya nggak mau gula yang olahan. Ya, makanya saya sering bilang kan, nasi itu salah satu penyebab terbesar kadar gula kita naik, lonjakan glukosa. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Tepung-tepungan. Kadar glukosanya kenaik. Nah, nanti saya akan kasih solusinya, supaya Anda tetap bisa makan nasi, Anda tetap bisa makan tepung. Karena sekarang dari tahun 2000 berapa, 3 tahun yang lalu, saya sudah banyak ngasih kajian begini gitu kan, ngasih tentang gorengan, apa gitu kan, tetap aja balik-balik makan gorengan. Nggak bisa dilalah. Katanya makanan rakyat, okelah. Padahal rakyat Indonesia dulu nggak makan gorengan sih, makannya rebusan. Saya nggak tahu tuh dari mana itunya, infonya. Nanti saya kasih tahu supaya makan gorengannya aman. Jadi saya sekarang sudah berbaik hati, membiarkan Anda makan gorengan. Kalau mau, tapi kalau saya tetap murangi. Kalau ada gorengan, kalau bisa jangan digoreng. Tadi apa tadi? Diolah, tinggi gula, menggunakan bahan sintetik, dan dia miskin serat. Miskin serat. Itu dia bisa bikin lonjakan glukosa. Dia bikin lonjakan glukosa. Jadi sekarang kenapa gula pasir itu bisa menyebabkan peningkatan glukosa yang sangat tinggi dalam tubuh seseorang? Kenapa? Karena dia olahan. Paham ya? Karena dia olahan. Dokter, bukankah gula pasir berasal dari air tebu? Betul. Akan beda cerita kalau Anda minum air tebu daripada Anda makan gula pasir. Beda ceritanya di badan kita. Kalau Anda minum gula tebu, air tebu, maaf, itu tidak akan glukos spike atau glukosain naik seperti halnya Anda makan gula pasir. Jadi bayangkan makan roti, makan roti, dikasih gula pasir, sudahlah rotinya tepung, ada serat nggak? Tepung terigu hampir-hampir nggak ada. Tepung terigu hampir-hampir nggak ada. Setahu saya. Ditambah gula pasir, dikasih mentega. Komplit. Jangan tanya nanti ya dokter, saya jualan roti. Saya tanya gitu tuh. Nggak apa-apa, jualan aja ya. Tapi nanti saya kasih tahu cara makan roti yang tetap tidak menimbulkan glukos spike atau lonjakan glukosa. Makanya kalau saya, biasanya kalau tetap makan beras, ya berasnya kayak begini nih yang ada campurannya. Ini tidak akan menimbulkan lonjakan gula seperti halnya beras biasa. Pokoknya, intinya, masukin serat dalam produk yang Anda makan. Itu aja. Paling gampang. Supaya tidak muncul, muncul apa? Lonjakan glukosa. Itu aja. Apalagi. Nah, ini contoh nih. Dokter, makan mentega? Makan. Tapi ini bukan mentega dari nabati. Bukan mentega dari sawit. Tapi ini mentega yang namanya butter. Butter itu dari lemak hewan. Serat nggak? Serat. Makanya kalau kita, biasanya makan nasi Arab, itu kan ada dikasih minyak. Mentega itu kan? Itu kan dari lemak hewan itu. Jadi kita BAB-nya lancar. Jadi kalau supaya makanannya, nasinya berserat, Anda boleh tambahkan dengan mentega-mentega, bukan mentega, butter. Ya, kayak begini. Itu salah satu caranya. Jadi, berarti saya aman dong kalau makan roti, terigu, dikasih ini. Bukan aman sih. Minimal nggak spike dia. Minimal nggak ngelonjak gula darahnya. Ya. Dan itu jadi masalahnya, sering banget saya lihat orang-orang, Masya Allah, badan saya enteng banget, enak banget, setelah saya ngurangin tepung, nasi, gula pasir, ya iyalah, orang nggak ngelonjak gulanya. Jadi, kita harus mempertahankan dia itu pada kadar normal, atau di bawah normal. Itu aja prinsipnya. Kalau dia naik, lama-lama meradang, ya, dan itu bukan hanya cuma urusan, cuma diabetes saja, banyak lagi yang lain, ya. Itu salah satu caranya. ya jadi menteganya, eh menteganya, apa rotinya dioles sama butter. Ya. Atau kalau nggak gimana? Rotinya dioles sama zaitun, misalkan. Misalkan. Dok, zaitun mahal, beli VCO, murah. Jangan banyak alasan lagi. Ya. Pengen, kan. Ibu-ibu, bapak-bapak di usia tuanya masih bisa gendong cucu, gitu loh. Masih bisa umroh, masih bisa tawaf, ya. Bukan yang masa tuanya itu ya cuma diurusin sama anak-anak. Nggak seru menurut saya. Kalau bisa sama masa tua tetap sehat, tetap bisa ibadah, mati dalam keadaan yang baik, kan itu yang kita harapkan. Ya. Bukan gara-gara sekarang, wah makan berlebih, apa, makan sana-sini, segala macam, sehingga obesitas akhirnya badan nggak ada enak-enaknya, misalkan, kayak begitu. Ya, seperti itulah. Jadi, itu salah satu caranya supaya tidak glucose spike. Nah, makanya kan sekarang banyak tuh produk-produk yang digunakan buat nambahin serat di nasi kita. Dijibijian. Mereknya nanti cari sendiri lah. Salah satu cara untuk supaya nasinya berserat. Kenapa? Nah, nasinya nggak ada seratnya. kan beras yang kita makan sebagian besar kan sudah di, apa, apa, di sosoknya luar biasa gitu lah. Dibersihkan, dicuci, segala macam, sehingga yang paling tinggi kadarnya adalah lagi-lagi gula pasir. Jadi, anda bayangkan kalau orang habis makan nasi, makan roti. Double carbon. Double carbon-nya. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya, supaya, ini saya ajarin ilmunya baru nih, supaya lebih ringan, ya, lebih ringan lonjakan glukosanya ketika kita makan. Itu ternyata caranya simpel. Jadi, misalkan anda masak kentang. Ya, kentang kalau anda masak di kukus, jangan buang kulitnya. Ya, kukus sama kulitnya. Ya, jadi setelah anda masak dia, anda kukus gitu kan, diamkan bentar sampai agak anget atau dia enggak panas lagi, anda masukkan kulkat, anda masukkan kentang tadi ke dalam, apa yang namanya, refrigerator, lemari es. Dalam keadaan sudah tidak panas ya. Anda ambil kentangnya, anda masukkan situ atau nasi juga boleh. Ya, lalu, berapa lama dibiarkan? Sekitar 20 menitan lah, 15-20 menit. Baru setelah itu dimakan. Itu akan mengubah atau menyebabkan tidak terjadinya lonjakan glukosa terlalu besar dibanding pada saat kita langsung makan. Itu salahnya. Paham ya? Jadi sekarang, kalau anda ingin sehat, para muslimin, muslimat, khususnya muslimat yang banyak ini pengen sehat, maka jangan biarkan tubuh anda meradang. Baik radang hati walaupun inflamasi dalam meraganya. Salah satu caranya apa? Kendalikan gula anda. Itu paling simple. Jadi sekarang mulai cerdas dalam makan. Terus bagaimana caranya lagi? Dokter, supaya tidak terjadi lonjakan glukosa. Nah ini ilmu penting ini. Bantulah lambung anda untuk mencerna dia dengan cara apa? Nah ini dia. Saya banyak kotak ajaib ya. Bisa pakai ini ya. Ini bekatul. Ya, yang dimakan oleh ayam. Bukan. Ayam beda lagi. Ininya dimakan. Mahal loh ini bekatul kayak beginian nih. Maksudnya mahal tuh jangan pikir ini barang-barang sederhana. Sekarang malah dijualnya mahal karena orang sudah mulai tahu manfaatnya. Padahal sebenarnya bekatul itu kalau beras tidak dibuang kulitnya sepenuhnya itu kan masih ada. Itunya. Ini salah satu caranya. Supaya tidak terjadi lonjakan tadi. Kapan dimakannya? Sebelum. Atau kalau tidak ada campur. Ya, kalau saya biasa dibikin minuman aja. Minuman. Ya, aduk kasih air anget gitu minum. Ya. Atau kasih ini. Jadi sebelum Anda makan, mau makan apa? Horengan. basuh. Kan disuruh berhenti gak mau. Gak apa-apa makan aja. Tapi kendalikan gula darah Anda. Ya, dengan cara apa? Ini ya sebulas cuka lah. Bukan cuka sintetik ya. Cuka semacam cuka apel gitu lah. Pokoknya ini cairan fermentasi, cuka. Bahasa gitu ya. sebelum Anda makan, Anda ambil ini satu sendok teh lah. Ya. Lalu Anda campurkan ke air. Ya, ginilah mungkin gitu ya. Campurkan, Anda minum. itu cara paling mudah untuk tidak membuat terjadinya lonjakan glukosa. Terutama kalau Anda makan produk yang gulanya tinggi. Ya. Terutama kalau Anda makan produk yang gulanya. Contoh produk yang gulanya tinggi apa? Nasi. Apa lagi? Roti. Gorengan tinggi gak? Tinggi sebenarnya. Karena kan tepung. Double malah. Sudah tepung. Ada minyak. Ya. Sama mungkin ada logam berat sedikit. Dari pembungkusnya. Kan pembungkusnya ada tulisan. Tinta itu loh. Jadi kalau beli gorengan, bawa daun dari rumah. Biar sehat. Ya. Supaya enggak. Kan gorengan itu biasanya kan ada itu loh. Kan pembungkusnya kan biasanya soal-soal ujian. Itu maksud saya. Terus. Nah. Cara lagi supaya tubuh Anda itu tidak terzolimi terus-menerus. Kalau Anda beli makanan panas, bawalah rantang. Susah enggak? Susah. Ya. Semua susah sih sebenarnya. Ya. Kenapa bawa rantang? Coba baca penelitian tentang bagaimana efek sesuatu yang panas kena plastik. Meskipun itu food grade ya. Mikroplastik itu Masya Allah. Saya kadang-kadang pengen makan bakso. Tapi biasanya saya bawa rantang. Saya beli bakso-nya tapi itu kan bakso-nya dia bikin sendiri gitu kan. Saya makan lah. Kalau pengen. Apa juga pengen. Tapi kalau pengen terus-menerus bukan pengen sampai doyan. Hobi. Ya. Atau mungkin dokter pernah bikin nasi goreng? Pernah. Saya bikin sendiri tapi. Ya. Tapi kalau saya bikin nasi goreng itu bawang-bawangnya sebiji saya masukin. Ya. Kenapa? Saya tahu bawang-bawang itu serahan. Jadi makan itu BAB tetap lancar. Bukan mandek gitu loh. Si makanan gak keluar? Keluar. Ya. Jadi ini dipakai. Apalagi yang Anda bisa pakai? Banyak sekali. Ya. Makanya makanan-makanan seperti nasi-nasi rempah itu ya. Yang ada kayak black pepper-nya kayak begini atau mungkin dikasih kunyi dikasih apa. Itu kan nasi yang sebenarnya bukan hanya nasi rempah tapi mineralnya tinggi seratnya tinggi sehingga lagi-lagi urusannya tidak terjadi lonjakan glukosa. Tidak terjadi lonjakan gula. Ya. Atau apa? Atau bisa juga Anda apa itu namanya garam ya garam-garam seperti ini atau garam yang merah serah aja lah. Pokoknya garam sehat intinya gitu aja. Sekarang udah mulai banyak tuh. Kalau dulu kan banyak orang ya mau pakai garam pink juga boleh silahkan saja. Mau pakai garam lokal mana aja. Yang penting garamnya garam non-refinasi dan mineralnya masih cukup lengkap. Ya. Bukan garam yang ada refinasi itu aja. ya jangan lagi berantem gara-gara ini. Saya banyak banget dapat bantuan tentang garam ini sudah lah. Poinnya sebenarnya bukan garam ininya tapi poinnya adalah mari kita cari garam yang non-refinasi garam yang mineral masih komplit ya. Yang tidak banyak pengurnian di situ itu poinnya. Sekarang ini garam-garam lokal banyak kok. Sehat juga insya Allah. Ya. jadi garam ini bisa Anda pakai bahkan sebelum olahraga. Ya. Sebelum olahraga makan garam dulu. Cuil dikit gitu makan. Itu akan meningkatkan performa Anda bahkan hidrasi dalam tubuh Anda. Efek garam itu luar biasa. Sebenarnya garam itu bukan masalah. Yang masalah adalah gula pasir. Itu yang saya pelajari terakhir-terakhir ini. Jadi jangan salahkan garam. Jangan salahkan garam atas perbuatannya gula pasir. Garamnya baik-baik saja asal garamnya sehat. Gitu loh. Ya. Seperti itu. Lalu Ya. Atau Anda bisa campurkan ya madu ya seperti ini juga dia akan serat. Madu kan ada gulanya betul tapi jangan jangan samakan gula yang ada pada madu ini dengan gula pasir. Beda. Kalau gula pasir kan sudah habis semua. Pertanyaan saya sisa apa? Ya sebagian besar sisa ini cuman gula. Glukosa doang. Tapi kan dalam madu kan ada glukosa ada asam amino ada vitamin komplit lah. Ya. Maka ini salah satu caranya kita untuk tetap menjaga mineral dalam tubuh kita. Habis. Ya. Nah. Apa lagi yang bisa kita kerjakan Bapak-Ibu sekalian untuk supaya tidak naik berlebihan itu gula tadi. Ya. Nah. Sebelum saya cerita ini sebagai penutup sebagian besar masalah-masalah kewanitaan. Ya. Sebagian besar masalah-masalah kewanitaan akar masalahnya ada pada ini tadi lonjakan glukosa tanyalah pada orang-orang maaf yang kena penyakit-penyakit kewanitaan ya mungkin tumor apa PCO apa segala macam itu cobalah tanya kebiasaan makan mereka pasti gak jauh-jauh dari tepung pasti tidak jauh-jauh dari tepung betul sebagian besar ya emang ada apa dengan tepung bukan masalah tepungnya tapi tepung yang kita ada sekarang itu tepung yang sudah miskin serat itu dia masalahnya kalau sudah lonjakan glukosa ini tinggi Bapak-Ibu sekalian sama sekalian itu masalahnya itu bukan cuma sekedar gula dera naik kamu sudah sebutin tadi dari jantung ginjal otak lemot moodnya bermasalah ya makanya kita ini Bapak-Ibu sekalian saya kadang-kadang apa ya berpikir itu bersyukur banget ya Allah takdirkan kita dalam keadaan hidup dalam keadaan beriman ya sebagai muslim sebagai mu'min dan mudah-mudahan juga kita berharap memohon pada Allah garimatikan juga dalam keadaan beriman kenapa coba bayangkan kalau seandainya kita ini gak ada syariat puasa Ramadan kira-kira kita makan terus gak makan terus pasti makan terus percayalah kalaupun ada paling berapa persen orang yang puasa paling berapa persen jadi saya baru ngerti kenapa para sahabat itu bahagia banget datang bulan Ramadan gitu kenapa orang gak sibuk lagi ngurusin makan ya mereka sibuk dengan ibadah karena kita nafsunya kita kecendungan nafsu kita itu kan sesuatu yang menyenangkan kita terus makan minum kumpul-kumpul banyak ngomong hao-hau gak jelas gitu ya tapi karena ada syari atau dibatasiin semua ya ada syarian makanya 30 hari Ramadan itu Allahu Akbar itu saat yang paling coba gak ada orang yang selepas Ramadan itu merasakan badannya gak enak pasti enak semua pasti enak perasaan bahkan kadang-kadang sedih ditinggal Ramadan supaya itu terus berlanjut jaman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua terusannya ada syawal ada senin kamis ada 13, 14, 15 gitu loh itu kan caranya Allah untuk apa jangan terus terus menerus memperturutkan hawa nafsu gitu lah kurang lebih ya makanya minta pada Allah ya Allah jadikan puasa lebih aku cintai daripada makan makan bagus gak? bagus bahkan ada hari kita harus makan hari Idul Fitri kan kita gak boleh puasa harus makan makanya kalau kita bukan membantah sih kita meng-counter ya orang-orang yang mengatakan atau mungkin punya pemahaman vegetarian gak bisa dalam misal vegetarian Akika suruh makan kambing Idul Adha makan daging gitu loh gak bisa ya maka Islam tidak mengenal vegetarian makan aja tapi seperlunya secukupnya gitu aja sebenarnya usah berlebihan jangan salahkan makanan-makanan tadi sebenarnya karena ulah kita ya tapi kita perlu tahu juga yang apa itu namanya yang kira-kira bikin masalah ke tubuh kita baik jadi pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita tidak terjadi lonjakan glukosa dalam tubuh kita nah yang pertama sebelum Anda makan apa Pak usahakan makan sayur dulu atau buah sedikit atau tadi ini tadi ya supaya tidak terjadi lonjakan glukosa setelah itu baru Anda makan apa ya kedua Anda boleh makan protein daging ya urutannya ya urutannya yang terakhir ya baru kalau Anda pengen makan apa namanya pati karbu atau hidrat arang atau terakhir urutannya itu urutannya supaya tidak terjadi lonjakan glukosa ilmu ini Bapak usah sekalian kalau Anda praktekan pada orang-orang yang diabetes insya Allah banyak sekali faedahnya ya dan banyak sekarang orang kan sudah sebagian besar disebut dengan pradiabetes padahal sebenarnya kalau kita praktekan ya apa itu namanya konsep dalam Islam itu itu insya Allah orang sekarang kenal ada namanya intermittent fasting pernah dengar ya intermittent fasting itu dia 16 jam puasa 8 jam makan atau ada juga 20 jam makan 20 jam puasa 4 jamnya makan atau ada 20 22 2 jadi cuma 2 jam dia makan coba kita hitung waktu orang yang berpuasa sebenarnya waktu orang berpuasa itu jauh lebih lama puasanya daripada waktu makannya apalagi Ramadan sadar gak kita waktu Ramadan kita tuh disibukan sama ibadah loh sehingga waktu makan itu sedikit banget sahur kita makan paling setengah jam habis maghrib kita makan buka puasa paling setengah jam berapa banyak lah kita bisa makan setengah jam udah penuh tuh perut artinya setengah jam sama setengah jam cuma 1 jam artinya 23 jam kita puasa kan habis itu kan tidur atau ibadah itu yang saya katakan itu kita nih bahagia banget bangga banget seneng banget harusnya ditakdirkan Allah sebagai orang beriman dan kenal syariat ini makanya kalau anda lihat dalam surat al-Baqarah tentang puasa itu ya kan Allah katakan disitu wa antasumu khairulakum inkuntum ta'lamun dan sesungguhnya puasa itu lebih baik bagimu kata Allah jika engkau mengetahuinya ta'lo tau makanya sebenarnya penyakit-penyakit yang ada sekarang kalau di kita tangani kata Allah kita kendalikan dengan kaum muslimin kembali pada syariat salah satunya puasa Allah Akbar you name it lah anda namain penyakit apa hampir semua bisa kita tangguh lagi dengan puasa sayangnya banyak konsep-konsep puasanya justru malah dipakai oleh orang-orang barat kitanya males puasa karena mau keluar rumah tiba-tiba gerobak lewat kodanya banyak banget ya seperti itulah ya jadi mulai kebayang ya makanan tadi supaya apa nanti nah karena kebanyakan kalau pas kajian-kajian saya ini yang datang ibu-ibu anda yang menyiapkan makan buat suami gitu loh mulai dipraktekin biar suaminya itu emosi stabil kenapa inflamasi akibat lonjakan glukos ini menyebabkan mood swing moodnya naik turun ya seperti itu jadi sebenarnya tidak heran ya kalau kita lihat gak usah ada pertanyaan lah ya jam 11 nanti kapan-kapan tanya mana panitia saya dari tadi dari KM mana oh ada oh ada bu ya Allah ya Rahman banyak kali oh oh baik ya baik jadi ayat dalam surah Al-A'raf makalah dan minumlah kalian ayat Al-A'raf 31 itu tapi jangan berlebihan itu sebenarnya pedoman sehat itu sebabnya Ibnu Qasih Rahimahullah menyebutkan ayat ini boleh dibilang dikatakan bahwa Allah telah mengumpulkan semua ilmu kedokteran pada ayat ini ya ayat tadi ayat ini kan simple gitu kan tapi masalah sekarang itu gara-gara itu semua gara-gara apa banyak orang berlebihan dalam urusan udah yang dimakan gak sehat berlebihan lagi coba raganya bermasalah hatinya bermasalah jarang ngaji jarang baca Quran jarang sodako gimana coba mau gitu ya makanya perlu ya Anda membuat komunitas-komunitas ya atau kumpulan orang-orang yang sepaham sekufu makanannya sehat minumannya sehat ya termasuk juga nanti kalau ada yang masih ada pertemuan keluarga coba mulai diperkenalkan gak usah langsung semuanya diganti pelan-pelan diganti ya Turki Timur ya terakhir Turki Timur sama Turki Barat itu Turki bagian Timur sama Turki bagian Barat itu beda cerita Turki Timur itu sehat-sehat kenapa karena mereka dominan yang mereka makan minyak-minyakan sampai biji-bijian Turki Barat itu mereka lebih dominan dengan minyak-minyak nabati sama daging-dagingan berarti daging kita boleh makan boleh ya tapi kita harus tahu dulu siapa yang mencerna mereka serat-serat tadi misalnya kayak begitu ya makanya ya mudah-mudahan ya kita dengan kajian-kajian seperti ini kita mulai memperbaiki pola makan kita di rumah ya termasuk juga kita memberi yang terbaik untuk tubuh kita ya kalau ada sesuatu misalkan kita kan sering sering kan image di sebagian orang ya makan sehat hidup sehat itu mahal sebenarnya enggak sebenarnya enggak saya ngebayangin aja kalau seandainya ya mesjid ini patungan gitu ya bukan mesjid ini patungan jamannya patungan itu tiap sholat fardu gitu disiapkan minuman-minuman rempah rimpang kayaknya modal sejuta udah banyak banget beli kunyit mudah mudah banget gitu kan jadi disiapin aja gratis silahkan minum ya minuman-minuman sehat gitu kan yang ala-ala kita aja tradisional Indonesia gitu kan mau wedang uuhnya kayak mau wedang jahe kayak siapin aja tapi jangan pakai gula ya gula boleh lah gula yang lain gitu kan gula singkong gula apa gula yang masih diserap intinya gitu aja insyaallah mesjid adalah dana untuk itu ya seperti itu termasuk juga itu tadi apa itu namanya bikin program makan di mesjid ya kalau bisa makan set Alhamdulillah tapi kalau tidak makan dulu ya sehingga nanti menggalakkan orang untuk bersedekah minimal ada orang nanti yang dulunya gak pernah sedekah makanan jadi sedekah makanan minimal seporsi lumayan gitu loh maksudnya jadi ada kebaikan yang punya saudara kebaikan yang lain seperti kata Urwah bin Zubair Rahimahullah selamat menikmati